Halo, selamat datang di Frinimo Taro Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Semoga kalian juga diberi keberkahan oleh semesta, oleh Tuhan yang mahu kuasa tentang suatu kemudahan apabila kalian berada dalam kesulitan dan kesempitan. Semoga cinta yang kalian tunggu itu datang, semoga cinta yang kalian punya ini menuju ke langkah yang lebih serius ya. Oke ya, aku doakan semuanya termasuk luamuatku juga karena mohon maaf akhir-akhir ini aku jarang banget bales komen, tapi aku baca loh ya. Oke ya, ini adalah tentang The Unexpected. Jadi sesuatu yang nggak disangka-sangka yang akan datang kepadamu, sesuatu yang nggak kamu sangka-sangka dan kamu bisa raih ya. Oke ya, misalnya aku nggak sangka-sangka bisa baca tarot, sesuatu anugerah besar yang semesta yang Tuhan yang mahu kuasa kasih ke aku ya. Dan aku bisa ketemu teman-teman sejiwa. Ada tiga file ya, file satu, file dua, file tiga. Tapi aku ingatkan, ini adalah tetap pembacaan umum, jadi tidak mungkin 100% nyambung atau cocok. Pastinya kalau mau lebih detail disarankan ke Personal Reading, di mana nomornya banyak lewat ya, love list. Dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Tetap bijak dalam mengambil langkah apapun. Oke, karena ini ada tentang The Unexpected, sesuatu yang nggak sangka-sangka kamu dapatkan, kamu boleh pilih lebih dari satu ya. Oke, bagi yang baru dan bagi yang belum bisa menentukan kamu pilih yang mana, di-pause aja videonya. Aku akan mulai dari file satu, bye. Halo file satu, tadi kamu pilih Oracle ya, dari Animal Wisdom ini tentang gosip, dims your glow. Dan satu lagi dari Animal Spirit tentang, dari Spirit Kelinci ya. Oke, oke. Katanya dari Reddit ini, kamu punya sensitif, jiwa yang sensitif ya, seperti itu. Straighten your boundaries and cut cords ya. Perkuat lingkaranmu dari orang-orang atau energi yang nggak selaras, yang malah mendehidrasi kamu. Tutup, kalau bisa putus ya, kalau udah terlalu mendehidrasi kamu. Bisa saja ya, ini adalah tentang yang kamu hadapi sekarang, sesuatu yang mendehidrasi banget, misalnya karir yang nggak selaras, yang malah kamu kayak, jadi banyak, sering sakit ya, sering jadinya, jadinya tuh kerja itu bukannya happy, malah mendehidrasi kamu ya, seperti itu. Atau ini adalah tentang cinta yang kamu pertahankan, yang, atau kalaupun sudah selesai, sudah putus, udah cerai, energinya masih ada di kamu ya. Atau tentang pertemanan yang sama juga, malah membuatmu nggak bahagia ya. Tutup energinya, seperti digambarkan oracle ini, ya, atau malah mungkin putus ya, bukan berarti kita harus nge-block atau nggak jadi temenan, energinya aja diputus ya. Tapi kalau memang sudah terlalu berat, aku pernah ada beberapa di medsos ya, ya, aku unfriend ya, seperti itu ya. Atau keluar dari suatu grup yang, aduh nggak ada seneng-senengnya deh, malah banyak hoax yang diaminin, kayak gitu ya. Nah, ini juga tentang hoax, tentang gosip, dims your glow. Bisa saja ada suatu, apa ya, ada suatu lingkaran pertemanan, lingkaran kehidupan percintaan yang malah justru banyak hoax-nya, banyak gosipnya, banyak energi negatifnya. Kalau aku rasa sih seperti itu. Dan itu kayak menurunin energi kamu. Harus diingat, positif, narik positif, cinta, narik cinta. Nah, itu yang di-dehidrasi, positifitasmu dan energi cintamu, ya. Jadi harus dibuat suatu boundary ya, boundary yang sehat, suatu batas yang sehat. Aku setelah masuk ke dunia spiritual ini, teman aku yang dulu banyak banget, dikit sekarang circle-nya. Masih berteman sama mereka, tapi aku batasin energinya. Nggak terlalu banyak hang out, nggak terlalu banyak berkomunikasi keluar dari grup-grup yang justru ini, banyak gosipnya. Oke, coba, ini kan tentang the unexpected. Bisa saja yang tidak tersangka, yang nggak disangka itu datang kepadamu, sesuatu yang membahagiakan, tapi ini harus kamu kurangin. Oke, coba aku buka di tarotnya ya, lovelies. Kalau yang mau persona reading ya, whatsapp aja dan maksud aku, kirim ke nomor whatsapp dan di jam kerja ya, lovelies. Sekarang malam pun aku istirahat kali ya, hmm, ada 10 of this, betul ya, kamu dapat bahagiamu. Kalau kamu keluar dari suatu energi pertemanan ya, persaudaraan atau cinta yang mendehidrasi kamu, aku rasa ya. Oke, oke. Tuh, ada suatu pembaharuan. Oke, oke, coba aku lihat lagi. Ada queen of one. Hmm. Coba yang terbalik, aku biarkan terbalik dulu ya, lovelies. Nah, kalau aku lihat di sini ya, lovelies, apa yang kamu dapatkan ya, unexpected, itu aku rasa ya. Kamu akan punya sesuatu yang, suatu pembaharuan. Kamu akan menjadi dirimu sendiri seperti digamarkan ini. As of short atau clarity di sini ya, apa yang terjadi, kamu malah menjadi dirimu sendiri. Enggak karena teman-temanmu masuk ke dalam suatu area abu-abu, kamu masuk ke abu-abu. Padahal kamu misalnya merah ya, kamu misalnya merah ya, kamu menjadi dirimu abu-abu karena kamu ingin blending ya, seperti itu. Nah, ini yang terjadi ketika kamu ini, melepaskan energi-energi yang ngeselaras menerapkan, membatasi, membuat boundary dari orang-orang atau suatu lingkungan yang nggak selaras ya. Apa yang kamu dapatkan, aku rasa kamu akan mendapatkan suatu establishment ya, establishment, suatu kamu dengan energi yang lebih kuat. Kamu yang memancarkan energi-energi yang justru kayak apa ya, kayak kamu tuh punya energi kuat, sehingga energi kuatmu, positifitasmu, dan energi cintamu itu berpengaruh ke orang-orang terdekat. Ya, seperti itu. Nah, 10 of this ini, 10 koin ini juga bisa diartikan, ya nggak disangka-sangka akan datang, yaitu teman-teman sejiwa. Seperti digambarkan ini ya, ini dan ini, 3 koin. Work. Atau bisa juga ini ada energi yang kayak, energi positif itu datang kepadamu, ditar gitu, dari semesta ya, cinta positif datang ke kamu, nguatin kamu kok aku rasa ya. Dan ini yang akan terjadi ke kamu, energi queen of one, di mana aku rasa ya, ya nggak sangka-sangka kamu dapatkan, kamu mendapatkan suatu kekuatan baru di dirimu ya. Kamu menjadi diri sendiri, dan ternyata kamu bersinar men, setelah nggak hang out sama teman-teman, atau cinta yang dulu kamu rasa pertahankan ya, itu malah kayak nutup kamu gitu loh, dim ya, apa sih, jadi kayak redup kamunya ya, redup kamunya. Nah, ini, bersinar banget men, glowing ya. Oke, coba aku tarik klarifikasi ya, love, please. Oke, oh, oke. Ada tujuh pedang. Oh my God, ya, oke, nine of coins. The moon terbalik, ada di hero fun. Oke, oke, oke. Oke, love, please, ya. Nah, sepertinya ya, nggak sangka-sangka kamu dapatkan, ya, seperti satu pencerahan. Bahwa ternyata teman-teman yang pura-pura baik, jahat, teman-teman cinta yang kamu coba pertahankan, itu menghianati ternyata ya, yang akan kamu dapatkan kebahagiaan di dirimu. Rezeki nambah. Kalau aku lihat ya, dengan positifitas kamu, yang nggak sangka-sangka itu satu ya, kamu menjadi kamu yang baru, dengan kekuatan yang baru, aku rasa ya. Dan, punya keberkahan di rezeki. Seperti itu kalau aku lihat ya, dan sepertinya yang nggak jelas, yang nggak selaras, itu mulai keredupan kamu lama-lama bersinar-bersinar. Dari 10 watt, 15, 20, eh, sampai 100 watt, men, kayak gitu ya. Bener-bener bersinar. Atau aku sih, untuk sebagian, tapi ini ya, nggak semua yang pilih pas satu, kamu punya kebisaan. Setelah meninggalkan orang-orang ya, nggak selaras. Coba kamu cek bagi yang baru ya, tentang bakal spiritualmu. Oke. Yang nggak sangka kamu dapatkan lagi, kalau aku lihat ya, bisa ini tentang cinta. Karena 10 of this ini, energy, kalau di tarot yang biasa ya, tarot yang klasik itu, energy 10 of this ini adalah energy kebahagiaan hakiki dengan orang terdekat. Ketemu teman-teman si jiwa, atau kamu ketemu soulmate, aku rasa ya. Dan ini yang akan datang kepadamu. Aku rasa suatu bantuan, suatu energy yang aku rasa ya, seseorang yang akan datang, kalau ini tentang cinta, kalau kamu single ya, atau kamu terpaksa jadi single lagi. Seseorang yang datang yang punya energy kuat. Seorang leader. Seorang yang bisa memimpin. Seorang yang bisa melindungi. Aku rasa, walaupun sepertinya agak-agak mau diturutin gitu maunya, kalau aku lihat ya, dari salah satu sisi negatifnya. Tapi, apa satu, ini kamu luar biasa banget. Aku lihat ya, luar biasa banget. Karena di sini kamu mampu menjadi diri sendiri. Kamu mampu membuat sinar di dirimu. Dan sinar itu akan menyebar ke orang-orang terkasihmu. Dan itu narik cinta. Dan itu narik rejeki. Itu yang gak disangka-sangka. Kamu jadi orang hebat. Kamu jadi orang bijak seperti digamrakan di Herovan. Kamu kencang banget di energy Aries. Ada juga di Virgo Taurus Capricorn. Dan aku lihat ada yang juga di Gemini Libra Aquarius. Oke. Makasih banyak ya, Pak Satu. Sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe channel aku. Dan channelnya adik aku Tarasunda. Bye. Halo, file 2. Tadi kamu pilih Oracle dengan artworknya. Kayak ada doginya ya. Ada capung dan ada bunga-bunga. Tentang be present. Hadir. Karena kalau kamu hadir dalam suatu kondisi tertentu. Itu kamu bisa melihat keindahan dari kecil. Melihat bunga. Bunga liar pun indah. Melihat capung. Ya, seperti itu. Bisa saja ada satu yang membuatmu kecewa. Ada broken hearted. Tapi coba untuk mengobati healing dengan enjoy the moment. Dengan hadir dalam kondisi apapun ya. Oke. Dan ada spider. Ini Oracle dari Animal Wisdom Spirit. Tentang laba-laba. Tentang merajut mimpi ya. Tune into the energetic grid around you. Where can you send your energy for healing? Betul ya. Jadi aku rasa ada mimpi-mimpi yang robek. Ada mimpi-mimpi yang belum terwujud. Ada mimpi-mimpi yang dulu udah sempat kamu pengang erat. Luruh. Aku rasa ya. Nah kekecewaan itu. Broken hearted itu pastinya. Kayak ada jiwa yang robek. Nah itu pun juga harus kamu rajut. Harus healing. Dan salah satunya adalah be present. Kalau lagi apa sih namanya. Kayak depresi. Atau kayak masuk ke dalam suatu energi dark night of the soul ya. Kita kan harus dealing sama shadow work kita. Kegalauan, kegelisahan. Ya kalau aku ya. Ini. Ya udah aku nih. Bukan nikmatin ya. Ya kalau udah gak mau keluar. Gak keluar dulu. Bisa hanya satu hari dua hari. Ya kalau sedih. Lagi sedih-sedihnya abisin. Karena pada satu titik pasti kamu gak mau sedih terus. Kamu gak mau terkurung terus. Nah ketika itulah be present. Ya. Oke. Coba kita lihat. Karena ini adalah tentang the unexpected. Sesuatu yang gak. Kamu sangka-sangka. Akan kamu raih ya lovelies. Coba ya kita lihat. Apa sih yang gak kamu sangka-sangka. Ternyata kamu bisa raih. Coba kita lihat ya. Oke. Oke kita lihat sesuatu yang ngesang-sangka kamu raih. Oh iya. Bagi yang mau persona reading. Kirim WhatsApp. Tapi di jam kerja ya. Karena kalau malam pun aku istirahat. Dan sehari cuma ada tiga slot loh. Jadi pastikan ya. Kalau bisa sebelum jam empat. Ya. Karena biasanya itu udah habis ya. Oke. Ada trik. Tri. Tri of cup. Tiga piala. Oke. Ada queen of sword. Yang terbaik aku biarkan terbalik dulu ya. Ups. Loncat banget sih dia. Oh my god. Oh my god. Atesan loncat. Ini loncat kenapa? Ini akan kamu rajut. Ini akan kamu dapatkan. Sepuluh koin. Oke. Queen of cups. Di back of the decknya. Nine of pentacles. Oh hampir sama tadi dengan piala satu ya. Coba kamu cek piala satu juga ya. Piala dua. Oke. Yang gak. Kamu sangka-sangka kamu dapatkan. Aku rasa. Dari mimpi yang pernah robek. Dari suatu cita-cita. Atau suatu raihan. Mimpi yang belum terwujud. Atau malah lepas luruh ya. Ini yang kamu sangka-sangka. Justru kamu menemukan keluarga jiwa baru. Kamu menemukan suatu keberkahan di materi. Aku rasa. Menemukan kenyamanan di dirimu. Aku rasa kamu melepaskan dari sesuatu. Yang gak selaras ya. Itu kamu menemukan bahagiamu. Kamu menjadi diri sendiri. Aku rasa. Aku rasa banyak yang pilih piala satu ini pernah dikecewakan tuh kebanyakan di energi cinta. Ada pengkhianatan kalau aku lihat. Atau seseorang ternyata ada sesuatu jembatan atau jurang yang gak bisa dijembatani. Maksud aku ya. Kayak gitu. Jadi cinta yang. Mimpi tentang cinta yang gak bisa diraih kalau aku lihat ya. Tapi ke depan kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang gak. Kamu sangka-sangka karena kamu merasa cinta hanya ada di si dia. Misalnya ya cinta yang lepas kayak gitu. Dan ternyata itu yang terwujud. Sesuatu yang lebih selara. Sesuatu yang emang kamu seharusnya berada ya. Coba aku buka. Buka lagi untuk klarifikasi ya. Oke. Kamu di sini banyak energi Virgo atau Scarpricorn. Cancer Pisces Scorpio ya. Ada juga yang digemini Libra Aquarius. Ini loh ya gak kamu sangka. Kamu dapatkan. Aku rasa suatu kebahagiaan. Karena aku rasa untuk yang pilih piala ini kamu merasa gak begitu bahagia. Kamu merasa kok gue mah gini-gini aja ya gitu ya. Tapi dengan merajut mimpi ini ya. Seperti gambarkan spider. Kalau dia sarangnya robek. Dia buat lagi dong. Gak menyerah ya. Karena pasti tomorrow will be a better day ya. Coba smell the roses ya. Lihat burung-burung. Lihat rasakan angin yang menerpa. Menerpa rambut kamu ya. Coba. Oke ya betul. Ada broken hearted aku rasa ya. Tuh. Semua akan baik-baik saja. Tapi ini masih terbalik. Kenapa? Aku rasa karena kamu masih belum melihat. Gambaran besar. Bahwa semesta memisahkan kamu dari seseorang. Atau sesuatu yang gak selaras. Aku lihat. Gitu ya. Dan kamu masih ngotot untuk mempertahankan hal tersebut. Tapi apa yang terjadi ya. Semesta pasti tahu apa yang kamu butuhkan. Semesta tahu mana yang sebenarnya terbaik untuk kamu. Aku rasa sih seperti itu ya. Gitu. Kedepan aku pun melihat. Ada energy di Empress disini ya. Tuh. Energy di Empress. Tuh. Di belakang lagi di Emperor. Oh my God. Suatu pasangan yang selasih banget ya. Sebelum kak. Nah disini energi akan kamu sangka-sangka gak terjadi juga ya. Satu yang gak sangka-sangka kamu akan menjadi seseorang yang punya energy di Empress. Ratu dari ratu men. Kamu akan menjadi ratu di dirimu sendiri. Kamu akan menjadi ratu yang ternyata itu ratu membuat bahagia sendiri. Healing sendiri ya. Punya nek. Punya suatu tekad, determination to be happy. Itu sepertinya aku rasa ya. Punya suatu determination untuk bangkit. Jatuh satu kali bangkit dua kali. Jatuh tiga kali bangkitnya empat lima kali boleh. Ya seperti itu kalau aku lihat. Kalau ini tentang cinta ya. Aku rasa ya. Kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar serasi. Seseorang yang kalau kamu Empress, dia di Emperor dong. Ya seperti itu. Ininya pasangannya kalau aku lihat ya. Jadi semesta sih aku lihat disini. Memisahkanmu dengan suatu hubungan cinta. Kalau ini tentang cinta ya. Dengan yang gak selaras. Kamu merasa kayak dipisahkan dengan sesuatu yang itu adalah patokan suatu kebahagiaan. Ternyata patokan kebahagiaanmu ada yang lebih lagi nanti. Di energy sembilan koin. Di energy sepuluh koin. Ada the will of fortune terbalik. Nah ini yang harus kamu lakukan aku rasa untuk merajut lagi hidupmu. Untuk bangkit lagi. Itu yang aku lihat di file dua. Aku ulang lagi. Untuk yang gak sangka-sangka kamu dapatkan. Kamu menemukan cinta yang jauh lebih seras. Menemukan cinta yang lebih serasi lagi. True soulmate. Atau mungkin twin flame kamu. Aku rasa ya. Ditambah lagi ya lovelies. Kamu akan seperti punya keberkahan di materi. Aku rasa seperti itu. Dan materi itu sepertinya datang ketika kamu emang bangkit. Ketika kamu menjadi diri sendiri. Karena untuk raihan rejeki pun kamu harus positive thinking. Kamunya juga harus positif. Positif attract positive. Love attracts love. Gitu ya file dua. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku likes. Jangan lupa juga subscribe channel aku free. Nimo Tarot. Dan channelnya ada aku Tarot Sunda. Bye. Halo file tiga. Tadi kamu pilih oracle dengan ilustrasi seperti pohon. Dan ada tulisannya mengatakan choose love. Pilih cinta. Pilih kasih sayang. Dan ada dog ya dari Animal Wisdom Oracle tentang divine service. How can you serve yourself better? Bagaimana kamu mengabdikan dirimu untuk kamu ya. Mencintai diri sendiri berarti kalau aku lihat ya. Divine service. Bagaimana kamu membuat dirimu merasa lebih bahagia. Bagaimana membuat dirimu lebih terlindungi dari energi-energi yang gak selaras. Itu yang aku lihat ya. Dan choose love. Pilih cinta. Kalau pilih yang ternyata gak mencintai kamu dan itu kamu gak mendapatkan cinta. Oh mangga ya. Lebih baik memilih cinta gitu ya. Kalau ada sesuatu yang ternyata malah mendehidrasi kamu. Pasti kamu lebih memilih untuk keluar. Kayak gitu ya. Oke ini adalah tentang sesuatu yang gak disangka-sangka kamu dapatkan. The unexpected ya. Coba kita lihat apa sih yang gak sangka-sangka kamu dapatkan. The unexpected. Oke. Kita lihat ya. Bismillah. Queen of Sorches. The Sun. Oke. The Sun. King of. Oke oke. Yang terbalik aku biarkan terbalik ya. Oh my God. Ada The Devil di belakangnya ya. Oke lovelies. Kalau aku lihat ya. Yang gak sangka-sangka kamu dapatkan adalah suatu. Itu hangatnya lagi kehidupan. Aku rasa ya. Seperti digamarkan The Sun. Kamu akan terkoneksi dengan orang-orang yang ternyata tulus cintanya ke kamu. Terkoneksi dengan seseorang atau beberapa orang yang ternyata itu ada teman sejatimu. Soul tribe kamu. Teman sejiwa kamu. Aku rasa ya. Aku lihat di sini. Kamu ini orangnya tulus. Karena kamu choose love. Kamu milih cintamu loh. Memberi terus ya. Tulus banget. Tapi apa yang terjadi. Bisa saja kamu banyak energi pengkhianatan. Kamu ada suatu pengkhianatan dari orang-orang yang justru kamu beri cinta. Dari orang-orang yang justru kamu bantu. Aku rasa seperti itu. Nah. Kedepan ya. Aku rasa ya gak sangka-sangka kamu dapatkan. Justru bantuan itu datang dari orang-orang yang gak ngebantu kamu. Yang dulu kamu bantu kan. Malah mengkhianati. Ini pembantuannya justru datang dari yang gak disangka-sangka deh. Kalau aku lihat seperti itu. Ya. Oke-oke. Hal kecil lain yang aku lihat seperti digambarkan six of swords ini. Kamu akan seperti apa ya. Kayak meskipun ada beban. Kamu tuh kayak akan ditinggikan oleh semesta. Kamunya tuh kayak ditinggikan ya. Kayak orang tuh nanti melihat kamu sebagai sesuatu yang jadi panutan. Kalau aku lihat ya seperti itu. Dan kamu sepertinya tetap menjadi seseorang yang loving, pemberi ya. Walaupun aku rasa kamu ada suatu pembelajaran. Dan kamu kayak membuat suatu bonduri untuk orang-orang yang dekat kepadamu ya. Karena aku rasa itu pembelajaran hebat yang kamu dapatkan dari perjalanan hidupmu. Aku rasa ya. Dan bisa dimungkinkan ya yang kamu sangka-sangka adalah kamu akan traveling seperti digambarkan six of swords ini ya. Atau kamu pindah kerja sepertinya. Pindah lokasi ya. Seperti itu. Coba kita buka lagi ya lovelies. Oke, oke. Hmm. Ada king of cups ya. Hmm. Six of swords. Seven of cups. Hmm. Judgment. Oh my god. Three of cups. Oke, oke. Good. Di back of the deck-nya ada nine of coins. Oke. Kalau aku lihat lovelies ya. Sepertinya. Yang gak sangka-sangka kamu dapatkan. Kamu dapat enam. Enam. Ini ya. Enam pedang. Enam tongkat. Sukses. Kamu akan mendapatkan sukses kemanapun kamu melangkah. Aku rasa ya. Ini sukses bisa dalam hubungannya dengan networking, dengan kerja, dengan bisnis. Kamu akan meraih sukses. Ya. Seperti itu. Dan yang aku lihat juga di sini. Kamu akan. Seperti gambarkan judgment ini. Apa yang ditakdirkan untukmu itu kamu raih. Misalnya kamu ditakdirkan untuk seperti mendapatkan cinta. Teman-teman sejiwa itu akan datang. Aku lihat seperti itu ya. Energy 7 piala ini. Sepertinya kalau aku lihat ya. Pilihan-pilihan itu akan datang kepadamu. Seperti itu kalau aku lihat ya. Pilihan-pilihan itu akan datang kepadamu. Pilihan hidup. Pilihan jalur di mana kamu akan melangkah. Itu akan datang kepadamu. Dan sepertinya. Karena kamu pelanjaran hidupnya sudah hebat di sini. Itu kamu akan menentukan cinta. Kamu akan memilih cinta. Aku rasa seperti itu. Coba aku tarik klarifikasi untuk 7 of Cups sama King of Cups ini. Tadi datanya terbalik nih King of Cups ini. Kamu banyak energi. Cancer, Risa Scorpio. Gemini, Libraquarius. Aries, Leo, Sagittarius. Ace of Swords. Ada di King of Swords. Ada Eight of Terties. Betul ya. Aku sih rasa ya. Emang kamu kayaknya bakal traveling. Atau pindah lokasi kerja. Atau kamu pindah ke suatu tempat. Di mana mengikuti. Kalau ini ada tentang cinta. Sepertinya seorang datang. Di mana nanti kamu ketemu dia di suatu tempat. Atau kalau kamu nikah. Ternyata kamu nikah. Kamu pindah sesuai dengan lokasi. Si dia misalnya kayak gitu ya. Oke. Yang enggak kamu sangka-sangka sebenarnya ya. Kalau aku lihat di sini ya. Bahwa kamu akan mendapatkan suatu bantuan dari orang-orang yang enggak sangka ya. Malah itu bukan orang yang kamu bantu. Kayak gitu. Itu satu untuk yang pilih Pile 3 ini. Kamu akan mendapatkan kehangatan kehidupan. Tuhan tuh maha baik. Semua satu maha baik ke yang pilih Pile 3 ini. Banyak penderitaan, banyak pengkhianatan. Tapi kamu akan mendapatkan nanti di ujung sukses. Kebahagiaan. Aku rasa seperti digambarkan. Ini. As of soft and judgment. Kamu emang ditakdirkan untuk bahagia. Dapat bahagia. Kamu ditakdirkan untuk menjadi kamu dengan lebih kuat. Dapat. Seperti itu ya. Pastinya untuk yang pilih Pile 3 ini. Bagi yang masih merasa dalam suatu kondisi dark night of the soul. Percayalah. Kamu akan keluar. Kamu akan melihat lagi mataharimu. Kamu akan merasakan lagi mataharimu ya. Dan materi sepertinya. Kalau kamu ada keselitamateri. Ya enggak disangka-sangka. Kamu akan mendapatkan kemudahan nantinya. Akan merasa nyaman lagi. Seperti itu ya. Ada energi. Eight of torches di sini. Ada energi king of sword. Dan ace of sword. Aku rasa. Bantuan semesta itu akan datang kepadamu. Dari arah yang tidak kamu duga. Dari suatu. Kok ini sih ya enggak? Kamu duga. Aku. Enggak nyangka bisa baca tarot. Enggak nyangka sama sekali men. Gitu ya. Dan Youtube aku. Alhamdulillah sukses. Berkat kamu semua. Enggak nyangka sama sekali. Ya. Dari. Modal cuman. Aduh kamu. Ini deh. Enggak nyangka deh. Bakal sebesar ini. Karena aku dulu cuman modal nekat. Ya. Buat Youtube channel ini. Seperti itu. Dan ada king of sword. Ya. Ini aku perhatikan. Dari tadi. Ini sama king of cups. Dimukinkan ya. Di cinta itu banyak. Ada beberapa orang datang kepadamu. Ya. Enggak sangka-sangka. Tapi aku rasa apapun itu yang datang. Kamu tetap memilih cinta. Mana yang lebih kamu merasa dicintai. Mana yang memilih. Yang ternyata bisa membuatmu bahagia. Itu yang aku tangkap. Untuk yang pilih pahala tiga ya. Makasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe channel aku. Free Nimo Tarot. Dan channelnya di aku Tarot Sunda. Bye. Bye.